yo yo halo halo guys pagi ini aku mau oh ketemuan sama kakak nisanku dia kebetulan turn right turn left ya kebetulan eh neneknya masuk rumah sakit terus rumah sakitnya tuh eh deket rumah yang gak deket sih eh berapa menit 18 menit naik sepeda jadi aku ini bela-belain ketemu sama dia soalnya kalau dia udah masuk rumah majikan nanti kalau neneknya udah sembuhkan balik ke rumah nanti ini susah mau ketemu jarang bisa ketemu pakai GPS Oh ya lupa enggak pakai microphone apa ya hari ini cuacanya lumayan tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin selamat menikmati korrakan ini kayaknya anu lewat jalan jalan raya aku potong aku potong lewat ini lewat sebelah 7 cepet kalau ikut ini nanti ngelir jalan raya dia otomatis tukar 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 sudah minjuk harusnya tuh pake helm selamat menikmati oke sudah pakai handshake kita tunggu lampu merah Taiwan ini luas banget ya tidak kayak di Hong Kong mana-mana jauh ada sih kepikiran pengen beli sepeda listrik atau skuter listrik gitu ya tapi dikit-dikit lagi nanti bisa mau bawa kolamnya sebenarnya bisa sih dipaketin tapi itu baterainya harus dicopot-copot ini tampak susah kalau enggak nanti kejadian baterai meledak kan ada pernah kejadian baterai meledak dalam paketan kasian kan ini ekspedisi ini ini aja kan sambil olahraga kalau di Taiwan naik sepeda di jalan raya boleh lah asal bukan jalan highway ya kalau masuknya jalan tol kalau jalan tol memang gak berani mau masuk kemudian kalau jalan tol kan pasti rutanya jauh disini listnya 12 menit ya tapi nanti pasti lama kukul mah selalu gitu ada yang gak akurat ada yang gak akurat ada yang gak akurat ada yang bis bisnya nomor 6707 lampu merah lagi kita sampai depan hijau yang diigit dan kukul mah telur selamat menikmati 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 bisa di perempatan nunggu nunggu lampu merah baru 77 mau nunggu sampai nol yang kejujung itu khusus yang lurus tapi kalau yang belok udah boleh jalan itu yang aku bikin bingung kan perempatan ya kalau misalnya mau belok belok ke kiri sama yang lurus itu lain lampunya yang lurus belum boleh jalan yang belok yang udah boleh jalan jadi mesti perhatiin kalau enggak kena tilang dah deket kayaknya muka aja enggak salah dia ngasih alamatnya lurus saya belum pernah pergi ke sini ke rumah sakit yang ini kalau kakek rumah sakitnya bukan ini kakek kalau ke rumah sakit biasa sama sama pak bos depan ada ini minimarket meneh kita telepon dulu lah tanyain kakek rumah sakit muntung ada minimarket muntung ada minimarket nanti depan enggak ada enggak ada apa-apa nanti depan enggak ada Ah, les-les, lesnya Lesnya aja belum kepegang Enak, enak mbak Enak, enak Enak ini sambil nombor dua jam guys ada yang udah tangkap mana dia gimana nih kita lanjutkan perjalanan aja oh bagaimana kita ini wasap dia usah ah aku ga on Glenn oh 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 i oh 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 oke kita berhenti sebentar di supermasket ya kita cariin kita cariin kita cariin makanan oh 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 di rumah sakit Terima kasih telah menonton! 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 Somisi Telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nanti gue selang nanti Dia takut nyawa start Keluruh aja Keluruh 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 Harusnya bisa stop di depan Tapi panas oh ini tadi karena kustaknya dari mini supermarket ini dia belak gitu harusnya kan jalan lurus 3,2,1 lanjut perjalanan disini tuh tadi aku udah bilang ya naik sepeda walaupun naik sepeda di jalan raya itu gak takut karena asal mengikuti rambu-rambu juga berkata selamat kenapa disini banyak orang orang Taiwan yang pakai sepeda listrik pakai sepeda tayuk yang sepeda ini sepeda galap kurang 5 menit pak musanku itu kebiasaan kalau janjian apa gitu ya giliran jamnya tepat gitu susah dihubungi dia pas kenapa selalu begitu ya tadi aku udah bilang bar laki aku pergi nunggu si kakek habis harapan gitu malah ditelepon gak diangkat kalau anak-anak yang kerjaan pabrik ya biasanya mereka beli sepeda listrik kalau aku ada sepeda payuh udah lah mending bisa kemana-mana ini aku ikut lokasi yang di share sama dia ya coba bener enggak kalau bener nyasar ya udah tinggal balik lagi ke rumah lampu merah lagi 3 menit panas pate kan had onen i selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton